Saudara mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo meninggal dunia di Jakarta karena sakit. Doni dikenang sebagai pekerja keras yang turut menjaga Indonesia saat bencana dan pandemi COVID-19 melanda. Taman Makam Pahlawan Kalibata menjadi tempat peristirahatan terakhir legend Purnawirawan Doni Monardo. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo dimakamkan dengan upacara militer. Sejumlah tokoh nasional ikut mengantar jenazah Doni. Presiden Joko Widodo atas nama pribadi maupun pemerintah mengucapkan duka cita mendalam atas kepergian Doni. Pertama-tama saya ingin menyampaikan atas nama pribadi dan pemerintah menyampaikan ucapan duka cita. Pengucapkan Bila Sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar, Bapak Jenderal Doni Monardo. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah SWT, diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosa-dosanya. Kepergian Doni Monardo juga menyisakan duka mendalam bagi keluarga, kerabat hingga para prajurit di Angkatan Darat. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto mengenang kebersamaannya dengan Doni Monardo yang menjadi pijakan bagi karirnya di militer saat ini. Jadi beliau itu sosok prajurit yang jadi panutan adik-adiknya. Dulu saya pernah operasi bareng waktu operasi Seroja di tim-tim tahun 1995. Beliau pangkat kapten, saya letnan 2. Jadi beliau mengantarkan saya keberhasilan-keberhasilan saya lah, sehingga saya seperti ini ya. Kemudian juga beberapa kegiatan yang bareng waktu saya dan Rem di Bogor, beliau kemandan PMPB, kita menangani COVID bersama-sama. Legend Purnawirawan Doni Monardo meninggal dunia di usia 60 akibat sakit yang dideritanya. Doni Monardo sempat tiga bulan menjalani perawatan di rumah sakit. Selain dikenal sebagai prajurit Kopassus, nama Doni mencuat lewat kiprahnya ketika memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Doni dikenal berani menyusuri medan berbahaya demi sampai di lokasi bencana. Ketika COVID melanda, Presiden Joko Widodo menunjuk Doni menjadi Kepala Satgas Penanggulangan COVID-19 periode 2019-2021. Jasa Doni turut membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Dan Alhamdulillah berkat kerjasama Pak Doni yang kerja keras, tidak kenal menyerah, walaupun kita tahu, padahal saya sebetulnya juga sudah tahu, pada waktu itu beliau juga sudah mulai ada kondisi yang kurang prima, tetapi beliau betul-betul bekerja penuh, 24 jam, tidak pernah pulang selama menangani COVID itu. Saya kira itu kenal saya. Kini Sang Jenderal yang pernah menjaga Indonesia saat bencana telah pergi. Jasa-jasanya tak akan dilupakan. Selamat jalan, Doni Monardo.